Pada sebuah tulisan yang baik, terutama puisi, itu kayak ada rohnya. Apa itu roh dalam puisi itu? Halo, ketemu lagi di vlog Jurubaca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Menulis itu apa sih? Jadi, menulis itu memindahkan apa yang hidup dalam diri kita, dalam pikiran kita, perasaan kita, ke dalam sesuatu yang mati. Tulisan itu mati, benda mati. Huruf itu benda mati, buku itu benda mati, kata-kata itu benda mati, konsep. Nah, yang kita ingin pindahkan ke situ, ke dalam bentuk yang mati itu, adalah sesuatu yang hidup dalam diri kita, sesuatu yang hidup bersama kita. Atau bahkan kita ingin memindahkan kita ke dalam tulisan kita itu, gitu. Nah, ada kesenjangan antara yang hidup, yang dinamis, yang tumbuh, yang tidak berhenti, berkembang itu, Dengan nanti ketika itu kita pindahkan ke dalam tulisan yang mati itu, Maka, kesenjangan itu, disitulah pertaruhan seorang penulis yang baik. Bisa nggak dia memindahkan dengan cara yang, apa yang hidup dalam pikirannya itu, Di dalam tulisan yang mati itu, kemudian menjadi hidup juga ketika dia sampai kepada orang lain. Atau dia bisa menjadi dihidupkan kembali dengan mudah, dengan berbagai cara, oleh pembaca yang adalah, Balik lagi, pembaca itu adalah punya perasaan juga, punya pengalaman juga, punya pikiran juga, punya imajinasi juga yang hidup. Jadi, tulisan, kata-kata tulisan kita itu adalah perantara yang mati antara dua orang yang hidup, Antara dua kehidupan, yaitu kita sebagai penulis dan pembaca kita, gitu. Nah, disitulah roh itu, kalau dalam puisi kan ada fisik dan ada rohnya puisi, gitu. Kalau hanya perasaan saja yang kita sampaikan di dalam tulisan kita, atau puisi kita, Maka, puisi kita, apakah dengan cara itu dia kemudian menjadi mudah untuk dihidupkan lagi oleh pembaca? Tidak juga, jebakannya adalah dia bisa menjadi sesuatu yang membosankan, bisa menjadi sesuatu yang orang malas menghidupkannya, Karena tidak menarik untuk dihidupkan oleh orang lain, ini cuma curhat doang, nih, gitu. Nah, tantangannya itu, maka kesenjangan antara kita yang hidup, imajinasi kita, pikiran kita, perasaan kita, gagasan kita, Dengan mediumnya kata-kata yang mati itu, dengan nanti pembaca yang akan menghidupkannya kembali dengan cara mereka itu, Disitulah ujian tantangan menulis, disitulah sebuah tulisan kualitasnya diuji. Jadi, ada bahasa, lagi-lagi medium kita adalah bahasa, sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi perantara itu, gitu. Dia tidak, dia bisa menjadi kayak medium, kalau perasaan kita, gagasan kita, ide kita itu adalah benih, Yang, yang benih itu siap ditanam dimanapun tumbuh nanti di pembaca yang subur imajinasinya, gitu. Nah, roh itu disitu, kira-kira. Saya memahami apa itu roh dalam puisi, ya seperti itu, gitu. Jadi, rumusnya sederhananya begini, kita harus berpikir dengan perasaan, kita harus merasa dengan pikiran. Jadi, tidak jatuhlah puisi kita itu hanya sebagai curhat melulu, yang membosankan, tapi juga ada gagasan. Jadi, pikiran kita itu kemudian membentuk perasaan kita itu, memakai seluruh potensi estetis yang disediakan bahasa kita itu, bahasa puisi kita itu, sehingga orang kemudian mula-mula tertarik dengan bentuknya, tertarik dengan bahasanya. Wah, ini metafornya keren, belum pernah dipakai, ini similinya menarik, Wah, ini rimaknya enak, nih, gitu. Nah, itu yang mula-mula ditangkap, yang dilihat oleh pembaca untuk dihidupkan, mula-mula ada bentuk fisiknya itu. Tidak mati, dia melihat benih kehidupan itu. Tadi saya bilang benih itu, ketika dia masuk ke dalam itu, maka secara ajaib, tumbuhlah benih itu, roh itu kemudian merasuki si pembaca, dia hadir dalam tulisan kita yang mati itu, hiduplah dalam benak pembaca. Saya memahami dan menikmati proses menulis itu seperti itu, gitu. Ada gagasan saya, ada kegelisahan saya, perasaan saya, gitu. Ada pikiran saya, dan dengan imajinasi kemudian saya mengolah itu, mencari kemungkinan cara ucap yang paling bisa mengawetkan benih gagasan itu, sehingga dia bisa langgeng atau bahkan bisa abadi, gitu, sebagai benih. Nanti orang pembaca menghidupkannya lagi, menumbuhkannya lagi, berkali-kali. Setiap pembaca kemudian bisa menemukan cara sendiri untuk menumbuhkan benih yang saya kekalkan dalam pujasa itu. Soal imajinasi nanti kita bicarakan di video berikutnya. Terima kasih, ketemu lagi. Terima kasih, ketemu lagi.